Anda kembali bersama kami di Nusantara Siang, pemerintah masih bersama Mas Harya, Sekjen dari Masyarakat Transportasi Indonesia. Mas Harya, ketika tadi saya bertanya bahwa kami ingin mengetahui sejauh mana pemerintah pusat, pemerintah daerah DKI Jakarta melakukan pendekatan-pendekatan kepada kota-kota penyangga begitu ya. Kalau terkait kajian, apakah MTI ada kajian terkait standarisasi kualitas jalan untuk penerapan ERP ini dan lainnya sebagainya? Ini berkaitan dengan koordinasi antar kota penyangga di DKI Jakarta, Mas? Jadi gini, saya sih lebih senang kalau misalnya mungkin dengan kota penyangga itu kerjasamanya dimulai dengan kerjasama integrasi akutat umum dulu. Jadi gini, sebelum melakukan pembatasan terhadap pendana pribadi, saya kira yang tepat yang sudah dilakukan oleh Provinsi Jakarta adalah memberikan alternatifnya dulu yang aman dan nyaman itu ya, seperti MRT tadi. Jadi kalau misalnya sudah ada integrasi dengan layanan yang baik di Jakarta, baru mungkin berikutnya mengarah pembicaraan kedua berikutnya adalah mengenai pembatasan nolintas dari wilayah penyangga. Dan juga kan yang perlu dibatasi itu bukan, tidak semua ruas gitu, tapi ruas-ruas yang paling padat saja. Saya kira juga di Singapura, di London, seterusnya gitu ya. Itu juga yang dilakukan bukan sekuruh kota, tapi memang ruas-ruas tertentu saja yang sudah dirasa terlalu padat. Jadi dua parameter tadi, sudah terlalu padat kolumeralitasnya, dan sudah ada alternatif anggota umum yang berkualitas tinggi. Baik, sebenarnya sudah ada wacana ataupun keinginan dari pemerintah pusat ataupun pemerintah daerah untuk mengintegrasikan transportasi begitu ya. Terus saya juga pernah baca Anda di sebuah artikel menyebut bahwa tantangan-tantangan yang harus dihadapi terkait juga dengan rencana integrasi. Apa mungkin yang bisa Anda jabarkan terkait tantangan yang ditemui oleh pemerintah terkait rencana integrasi tersebut, Mas Haryo? Ya, kita sudah mencoba beberapa format ya untuk integrasi ini. Misalnya dengan dibikin suatu badan, suatu otorita, dulu wacananya otorita, tapi ternyata yang didapatkan adalah badan gitu di bawah kementerian. Sedangkan waktu itu ada wacana juga otorita di bawah presiden gitu. Dan adalah analisis-analisis lain ya, analisis-analisis normatif Jakarta sebagai ibu kota negara dan seterusnya. Tapi sebenarnya saya melihatnya dari sistem transportasi aja bahwa Jakarta itu macet bukan hanya karena ibu kota negaranya, karena juga pengalaman internasional menunjukkan nggak semua kota yang paling macet itu berstatus ibu kota negara. Misalnya New York, Los Angeles, itu bukan ibu kota. Sydney juga, bukan ibu kota. Kanbera itu ibu kota tapi nggak macet. Seperti itu. Jadi yang macet itu biasanya adalah simpul kegiatan perekonomian ya. Jadi financial capital disebutnya gitu, ibu kota ekonomi. Nah Jakarta kebetulan menyandang dua-duanya gitu ya. Sebagai ibu kota negara diikat oleh undang-undang, tapi sebagai ibu kota perdagangan perekonomian itu sebenarnya ya karena kita ada pabrik, ada pelabuhan, dan juga ada perkantoran. Itu yang membuat hal-hal tersebut. Dan saya pikir gini, lalu sekarang ini sudah mulai ada wacana, saya sangat apresiasi ya, bahwa mungkin yang perlu adalah integrasi antara operator mudang-mudang umum. Jadi sudah ada wacana mengarah ke misalnya integrasi antara BUMN dan BUMD yang bergerak di bidang transportasi kereta api, rel ya. Itu yang saya kira layak dicoba karena kita udah coba integrasi cara lain, dan kita harusnya menuju ke sana. Dan itu ada juga faktor teknologi, sekarang ini lebih memudahkan ya untuk integrasi antara operator gitu, karena pembayaran sudah dilakukan secara elektronik gitu ya. Dulu kalau misalnya kita bicara integrasi, zaman tahun 80-an, 90-an, itu sulit sekali. Karena bus itu masih bayar tunai di dalam badan bus ya, itu sulit sekali mengelacanakan integrasi antara operator. Waktu itu ada PPD, ada Mayang Sari, dan segala macam. Nah baru ketika diintegrasikan ya, tentunya dengan bujukan dan rayuan, dan bisa juga dibilang paksaan oleh Pemprov DKI dalam masuk ke Transjakarta, pembayaran dilakukan, ya Pak sudah mulai mengarah ke elektronifikasi. Sekarang Jak Lingko pun melakukan hal tersebut antara moda MRT dan BAS. Mas Arya saya potong, ketika pada saat itu, pemerintah Provinsi DKI Jakarta pada masa pemerintahan Joko Widodo, mungkin kalau saya salah tolong koreksi, pernah ada integrasi antara Depok, terus kemudian Tangerang, Bekasi, ke Jakarta melalui bus Transjabodetabek. Saya juga pernah sempat merasakan hal tersebut di awal-awal pemerintahan dan di awal-awal program integrasi tersebut. Namun beberapa selang kemudian, ada mungkin Anda bisa refresh keingatan masyarakat terkait juga dengan Operator Maesari Bakti dan lain sebagainya yang tadi Anda sebutkan, tiba-tiba melepaskan diri dari pemerintah DKI Jakarta. Ada apa ini? Ya, tapi begini ya, ingat mandat pemerintah itu adalah melayani masyarakatnya, jadi dia harusnya bukan kebalik gitu, bukan dia yang terikat dengan mitra, justru ya pemerintah itu berhak memilih mitra yang paling kompeten gitu ya, dalam melayani masyarakatnya. Jadi kalau itu tidak bisa dipenuhi oleh satu mitra, ya ada mitra lain juga. Dan saya kira Transjakarta saat ini sudah punya kapasitas internal juga sebenarnya untuk lakukan hal tersebut. Jadi jangan kebalik bahwa transportasi ini dilakukan, ya harus berorientasi kepada penumpang, kepada masyarakat, bukan pernah ada operator-operator, itu aja. Baik, ketika pada saat itu masyarakat menikmati tarif yang rendah ketika bergabung bersama pemerintah DKI Jakarta, ketika terlepas tarifnya sangat jauh berbeda, hingga 10 ribu, hingga 15 ribu, dan lain sebagainya. Apakah ini bukti ketidakadanya kesepakatan antara pemerintah dengan pihak operator dalam hal pembagian keuntungan begitu? Iya, operatornya nggak sepakat dengan program pemerintah. Jadi hak mereka untuk berusaha tetap secara perdata mungkin kita harumati. Tapi juga jangan jadinya pemerintah itu harus melayani operator. Itu yang salah. Nah, dan itu kan kenapa tarifnya berbeda itu karena memang ada subsidi ya. Karena pemerintah memang punya mandat untuk memberikan layanan transportasi dengan terjangkau. Nah, ketika ada selisih antara biaya operasional dan pendapatan tiket, maka itulah bentuk kehadiran negaranya seperti itu, konsumsi di selisih tarif tersebut. Nah, kalau misalnya dalam memujudkan kehadiran negara tersebut diperlukan mitra, ya bermitralah. Tapi jangan dengan aturannya si operator, bukan jangan maunya operator. Karena pemerintah ini yang punya mandat untuk melayani masyarakat. Dan saya kira juga itu harusnya membuka peluang bagi operator-operator lain. Kalau enggak ya pemerintah juga saya sudah yakin sekarang sudah belasan tahun berjalan, sudah punya kapasitas internal lah untuk melakukan hal tersebut. Baik. Mas Harya, tadi ada mengatakan bahwa integrasi BUMN dan BUMD. Mungkin masyarakat lebih jelas kalau ada contohnya. Nah, misalkan BUMD kita sebut MRT begitu ya, terus kemudian LRT yang notabene negara begitu ya. Nah, lalu bagaimana mengintegrasikan antara dua moda itu dengan milik pemerintah DKI Jakarta, terkait juga dengan penyelarasan tarif mungkin dan lain sebagainya. Apakah tidak ada tumpang tindih antara kebijakan dari pemerintah dengan kebijakan dari pemerintah daerah begitu? Ya, harusnya jangan sampai tumpang tindih ya, karena kan pemerintah pusat dan pemerintah daerah melayani masyarakat yang sama. Cuma bedanya begini, memang ada norma, ada undang-undang yang membatasi kehadiran pemerintah provinsi di luar batas wilayahnya, itu aja ya kan. Itu kan yang mempersulit misalnya ketika MRT mau membangun jalur sampai ke Tanggarang Selatan misalnya. Nah, ternyata ya itu bukan keunangan Pemprov DKI, ini udah berbicara sebelum Pak Jokowi Dodo menjadi gubernur, waktu itu mungkin pasti Pak Falzibo ya. Jadi terbentur dengan norma-norma tersebut. Ya, kita itu bagian dari pembelajaran lah ya, bagian dari pembelajaran bagaimana ada proses di-bottlenecking ya, yang sering sekali dilakukan oleh Kementerian Koordinator dalam hal ini, agar program-program ini tadi yang nyangkut ada tumpang tindih, tadi tuh bisa diselaraskan gitu, bisa disetika lah, jadi mulus gitu. Tentunya memang integrasi ini jadinya gini, dulu kita mungkin ngomong integrasi hanya mikir, oh integrasi fisik gitu, artinya apa ya, misalnya di stasiun Gambir adalah asetnya PTKI, ada kok itu berimpitan dengan stasiun busway, itu mungkin dianggap integrasi ya, integrasi fisik gitu. Padahal kalau dilihat di skala manusia juga, ternyata perjalanan kaki dari keluar stasiun sampai ke halte itu juga ternyata bukan yang paling nyaman juga. Tapi gitu lah, kalau dua lembaga itu tidak mau duduk bersama ya, menghilangkan ego sektoral masing-masing ya, akan sulit untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat yang optimal gitu. Baik, terakhir Mas Harya, ketika kemarin minggu pekan ini sudah diberlakukan ad lay itu merupakan sinergitas antara kebijakan pemerintah DKI Jakarta, yang dibantu dengan kebijakan dari Polda Metro Jaya untuk penanganan kasus pelanggaran ganjil genap begitu ya. Kemudian apa yang menjadi catatan MTI selanjutnya terkait dengan rencana penerapan ERP ini, sebagai closing statement dari Anda? Jadi gini, memang saya pertama, kita wajib berterima kasih kepada kepolisian ya, Kort Lantas dalam hal ini mampu menerapkan itilang, karena itu juga sebenarnya pembahasan juga lama gitu ya, saya ingat 2007 juga elektronik enforcement ini sudah jadi pembicaraan. Nah, saya kira ada baiknya kita coba ya melihat bagaimana teknologi itilang ini bisa juga untuk menerapkan ERP gitu. Karena kan kalau misalnya sudah bisa ada kemampuan ya untuk membaca plat nomor, lalu bisa mencocokkan plat nomor itu dengan pemilik mobil ya, dan kita bisa menagih uang gitu kepada pemilik mobil sebagai pricingnya tadi ya, kenapa tidak gitu. Saya kira, jadi kalau misalnya dulu ada pertanyaan mengenai teknologi mana yang paling sesuai untuk penerapan ERP, baik, luar biasa terima kasih Mas Haria telah bergabung bersama kami di Nusantara Siang, selamat kembali bertugas Mas Haria sebagai sekjen dari MTI ini, terima kasih. Terima kasih, Pak Mirsa.